Hadirin secara objektif, pesawat itu paling aman. Tapi kenapa bikin antum deg-degan? Karena tinggi, coba gak terbang-terbang. Santai gitu, santai-santai. Hidur gitu. Kayaknya kalau hadirin naik first class, di atas turbulensi, gak usah lama-lama, 30 menit aja. Itu first class gak ada enak-enaknya. Hadirin naik motor, mesin mati, atau mobil gitu mati mesinnya, itu masih bisa angkat telpon ketawa. Telpon temen kita, ngakak. Bahkan bisa buat konten gitu. Tapi kalau naik pesawat, mesin mati, perbanyak baca la ilaha ila Allah, udah selesai. Padahal masalahnya sama-sama, mesin mati. Tapi begitu kejadiannya di ketinggian, ngeri ya diri, serem. Tapi kalau kejadiannya di kerendahan, enak kita, lebih happy, lebih santai. Makanya kan betapa merasa diri tinggi, arogan, hebat, dan terpukau dengan diri sendiri, itu justru membuat kita lemah, ringkih, baperan, tersinggungan. Dan sebaliknya, mentalitas merendah, merasa hanya serpih. Dari serpihan-serpihan mahluk Allah yang lain, merasa diri hina, kecil di hadapan berbalamnya, justru itu kekuatan besar dalam hidup. Dan membuat hidup lebih nyaman, lebih tenang. Makanya kan orang yang merendah, tahu itu, tenang hidupnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.